PELATIH TIMNAS U17 INDONESIA Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, sudah memegang 30 daftar pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Daftar pemain itu diberikan oleh Diaspora Kemenpora kepada PSSI dan Bima Sakti. Bima Sakti langsung memanggil 6 pemain Diaspora untuk mengikuti pemusatan latihan, dan TC, Timnas U17 Indonesia di Jakarta sejak tanggal 10 Juli sampai tanggal 28 Agustus tahun 2023. Kenam pemain yang dipanggil itu adalah Welber Halim Jardim, Sao Paulo FC, Aron Nathan Ang, FC Nottingen, Mahesa Ekayanto, FC Dordreh, Madrid Augusta, AFC, 34 Alkemar, Staffan Kabil, Akademis San Cugat, dan Aron Suitella, Bulen Lyons FC. Dari ke-6 nama pemain itu hanya Welber Halim Jardim yang tidak datang. Ia baru akan datang pada Agustus mendatang lantaran sedang ada kompetisi bersama Sao Paulo FC di Brazil. Tersisa 5 nama dan Bima Sakti memutuskan mencoret 4 pemain. Meski begitu, PSSI masih belum merilis daftar pemain Diaspora yang dicoret oleh Bima Sakti. Anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga, mengakui bahwa keempat pemain Diaspora itu kalah bersaing dengan pemain-pemain lokal di Timnas U17 Indonesia. Bahkan, Arya berani menyebut bahwa kualitas mereka kalah jauh dari pemain-pemain lokal. Masih ada beberapa pemain Diaspora lainnya yang akan dipanggil ke Timnas U17 Indonesia. PSSI dikabarkan akan memanggil 6 pemain Diaspora lainnya meskipun belum disebutkan nama-namanya. Ketika seleksi dibuka secara bertahap, ternyata pemain-pemain yang dari luar negeri kalah kualitas sama yang lokal. Nanti akan kami buka nama-nama pemain yang dipulangkan, kata Arya kepada awak media termasuk bolasport.com, Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Lebih lanjut Arya mengatakan bahwa sebenarnya kualitas pemain-pemain lokal di Indonesia cukup bagus. Sayangnya, kompetisi yang digelar di Indonesia tidak dibangun dengan sistem berkualitas. PSSI era Erik Thohir pun langsung memutuskan untuk mencari pemain-pemain terbaik dengan menggelar seleksi di 12 kota di Indonesia. Seleksi itu digelar untuk mencari pemain-pemain Timnas U17 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U17 tahun 2023. Ketika seleksi U17 dilakukan di beberapa kota, itu menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia tidak punya pembinaan. Kalau kita punya, tidak perlu sampai buka seleksi pendaftaran, ucap Arya. Jadi kami buka pendaftaran dan beginilah kondisinya sekarang, jadi mau tidak mau fondasi harus dibangun. Proses seleksi di 12 kota itu masih terus berlanjut sambil Timnas U17 Indonesia menggelar pemusatan latihan sampai Agustus mendatang.